Cara edit video green screen menggunakan aplikasi Mufapi Video Suite atau Mufapi Video Editor Sebelum Anda mengedit video green screen Anda sudah harus menyiapkan salah satu video yang Anda rekam menggunakan efek green screen seperti ini Ini adalah salah satu video saya yang sudah saya rekam menggunakan efek green screen Green screen di belakangnya Nah ini video akan kita edit menggunakan aplikasi Mufapi Video Suite atau Mufapi Video Editor Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Mufapi Video Suite atau Mufapi Video Editor Seperti ini Ketika aplikasi ini sudah mulai terbuka seperti ini Kita pilih yang new project Nah biasanya kita tentukan juga terlebih dahulu latar belakang nanti yang akan menjadi backgroundnya ketika kita hilangkan green screen yang ada di belakang ini Contoh salah satu ini sudah saya siapkan gambarnya Kita tarik ini ke timeline Timeline yang aplikasi Mufapi Video Editor Nah seperti ini teman-teman Kemudian Kita masukkan lagi Salah satu video yang sudah kita rekam menggunakan green screen tadi Seperti ini contohnya yang tadi ya Ini Kita masukkan ke timeline seperti ini Nah kemudian ini kita tarik ke atasnya teman-teman Oke ke atasnya seperti ini ya Kemudian Teman-teman klik video yang poster satu ini Klik dua kali Maka akan muncul seperti ini Teman-teman tinggal scroll ke bawah dan cari yang namanya chroma key Nah ini dia chroma key teman-teman Teman-teman klik di sini Nah kemudian ketikan batas tolerance yang teman-teman inginkan Seperti contoh Ya ini 70 Sehingga Kita kelihatan sudah ada di sawah ya Tidak seperti yang tadi Begitu Jadi green screen yang tadi sudah hilang teman-teman Nah teman-teman ini bisa masih dirubah dan disesuaikan Sehingga ketika kita preview video ini Seperti ini Maka kita seolah-olah sudah berada di satu tempat Yang Yang seolah-olah kita Bukan rekaman di Satu ruangan menggunakan epic green screen tadi Nah seperti itu Coba saya potong dulu yang ini Saya delete yang ini Nah seperti itu ketika kita preview Maka akan seperti ini Nah teman-teman masih bisa perkecil dengan cara klik dua kali di timeline ini tadi Kita masih bisa perkecil objeknya seperti ini Nah dan posisinya juga teman-teman masih bisa posisikan di mana saja Ya seperti ini Dan kalau sudah oke tinggal klik apply Nah ketika teman-teman saya kecilkan polumenya ya Nah ketika teman-teman coba apply review Maka akan kelihatan seperti ini teman-teman Ya jadi Begitu cara editnya menggunakan aplikasi Di Mufapi Video Suite Nah ketika teman-teman sudah selesai mengeditnya Maka teman-teman tinggal export saja Seperti ini Ini ya sudah selesai Begitu di editnya teman-teman tinggal klik export Teman-teman kasih nama projectnya Ya new project contohnya begitu Dan teman-teman masih bisa tentukan resolusinya Ya disini saya pakai full HD saja Ya dan kalau sudah klik ok dan start Maka video kita ini akan diproses di export ya Menjadi sebuah video yang sudah jadi begitu teman-teman ya Dalam format video Dalam hal ini tadi saya pilih yang format mp4 ya Mp4 ya Jadi kalau sudah selesai exportnya Maka akan muncul seperti ini Teman-teman tinggal klik ok Sehingga kita diarahkan ke project itu tadi Dan kita bisa buka Jadi yang sebelumnya tadi Teman-teman bisa lihat saya bicaranya di green screen Sekarang sudah seperti ini teman-teman Nah untuk memperhalusnya nanti Mungkin teman-teman bisa masih otak atik Begitu ya Sehingga tampilannya akan lebih baik lah Tentunya begitu ya Seperti ini tadi sebelumnya yang saya rekaman Di salah satu ruangan Ya begitu Setelah kita jadikan Dia sudah menjadi seperti ini teman-teman Jadi seolah-olah saya lagi ngomongnya Ada di sawah atau di persawahan Seperti ini ya Oke jadi begitu saja Cara edit video Menggunakan efek green screen Atau chrome key Menggunakan aplikasi Mupapi video suite Atau Mupapi video editor Mudah-mudahan video ini yang bermanfaat Jangan lupa like Kalau Anda suka Jangan lupa share juga Untuk berbagi ilmu Bersama atau kepada teman yang lain Dan jangan lupa subscribe Untuk berlangganan Terima kasih Jangan lupa like